Kerja keras itu untuk mencapai sukses Doa itu lebih kepada untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Untuk menggantungkan niatnya kepada Tuhan Dan untuk memperlurus jalannya Agar di dalam mencapai suksesan Dia tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan Tidak mengambil jalan pintas Yang tidak diregai Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Busta Minarda Saya kembali mendoakan kepada Allah SWT Tuhan di nama Esa Semoga seluruh penonton channel Youtube Busta Minarda Selalu dilindungi Allah SWT Dan selalu hendaknya diberinya kesuksesan Sahabat BN Salah satu ciri khas orang sukses Terutama sukses di bidang ekonomi Dengan segala profesi yang dia jalani Dapat dilihat Dari seberapa bagus rumah yang dimilikinya Kenapa saya katakan mikir Sahabat tentu Yakin saya akan setuju Dengan pendapat saya Bahwa sangat mustahil Kalau orang sukses di bidang ekonomi Yang lebih familiar dengan sebutan orang kaya Akan memiliki rumah yang rehat Rumah kubu lapu Tetapi orang kaya Sangat mungkin Sangat percaya kita Akan memiliki rumah bagus Rumah mewah Saya mohon Penonton setuju dengan pendapat saya Antara lain kita lihat Seorang Penyanyi atau artis misalnya Yang sukses Secara ekonomi Yang boleh disebut kaya Atau mungkin juga kaya raya Dia akan memiliki rumah yang bagus Kita sebut saja Penyanyi yang sukses Rosa Rumah yang menakjub Demikian juga mungkin dengan rumah Arti-arti yang lain Sebut saja Raja Dangdut Haji Roma Irama Dan sejumlah aktor Sejumlah bingkang film lainnya Demikian juga Dengan Seorang Yang mungkin saja dia berprofesi Sebagai pengusaha Sebagai pebisnis Yang sukses Yang sukses Rumahnya Dan bagus Sebut saja Pengusaha sukses Yang akhir-akhir ini Karena dia terjun ke dunia politik Kita sangat familiar dengan namanya Sandiaga Uno Rumahnya menakjubkan Konon kabarnya Biaya rumahnya Dana yang dihabiskan Untuk pembangunan rumahnya itu Mencapai Lebih dari 100 miliar Dimikian juga Motivator sukses Tung Desen Meringin Pak Tung Dia punya rumah yang Sengaja dibuatnya Halifat Di atas Demikian juga Pejabat yang sukses Atau Teknokrat yang sukses Ilmuwan yang sukses BGHB Rumahnya juga bagus Itu ada Di pan Seorang pengusaha sukses Rumahnya Bukan tangan-tangu Berlapis emas Kamarnya 99 Bayangkan Membersihkan rumahnya Yang mencapai Tiga bulan Luar bersih semuanya Karena dia memang Dia pakai pembantu Sahabat BN Salah satu Yang dapat Kita lihat Dari kesuksesan Seseorang Terutama secara Ekonomi Bisa dilihat Dari Rumahnya Semua rumah ini Tidak bisa Dibeli dengan 500 ribu 300 ribu 400 ribu Satu setengah juta Tidak bisa Rumah Dibeli Dibangun dengan Dana sekian Karena dia Memerlukan Uang yang banyak Dana yang banyak Untuk memenuhi rumah Sehingga Dapat Dilihat Kesuksesan Seseorang itu Dari Rumahnya Sekarang Kalau kita lanjutkan Lagi penyanyi kita Mengapa Orang-orang yang memiliki Rumah mewah itu Bisa sukses Apa yang dilakukan Rata-rata Orang yang memiliki Rumah mewah itu Yang dikatakan Sukses itu Bekerja keras Memiliki semangat Yang membajak Memiliki semangat Juan yang tinggi Dalam Keinginannya Untuk Merubah nasibnya Ke arah yang lebih baik Kepada yang lebih baik Dari waktu ke waktu Jadi yang ingin saya Sampaikan disini Orang pemales Mustahil Kami bisa Memiliki rumah mewah Kecuali kalau Rumah itu Warisan neneknya Warisan kakeknya Warisan orang tuanya Atau harta pusaka Betul-betul murud Tetapi Kalau rumah yang Dicari dengan Kiri payahnya Mustahil Kalau Orangnya Kemalas Orangnya Tidak kreatif Orangnya Tidak inovatif Orangnya Gampang Menyerah Jadi yang ingin Kita sampaikan Pada kesempatan ini Kalau ingin Menjadi orang sukses Memang bekerja keras Kerja keras itu Menirni oleh doa Mereka bekerja keras Berusaha keras Dan berdoa Itu rahsiannya Kalau juga dicari Rahsian-rahsian lain Itu mungkin Dalir-dalir Tentu ya Dia sudah takdir Begitu Tentu ya Nasibnya sudah Begitu Tentu ya Dia dulu Orang tuanya Kaya juga Tentu ya Dia akan seorang Penyanyi terkenal Tentu ya Dia akan Seorang pengusaha sukses Memang Sudah Apanya begitu Jangan kita Dalikan dengan Biasanya Orang berjiwa gagal Suka Sinis Suka Benci Pada Orang-orang Sukses Pada orang-orang Berhasil Sedangkan Orang berjiwa Sukses Biasanya Dia Suka menagumi Orang-orang Sukses Karena dia Ingin Menambil Rahasia Dari orang Sukses Jadi Dia tidak iri Pada orang Sukses Tetapi Dia Kagum Pada orang Sukses Dan Ingin Tahu Kenapa Dia sampai Sukses Apa Rahsianya Ketika Dia dapatkan Dia akan Mengerjakan Itu Sekarang Bisa dibuktikan Bahwa Rahasia Orang Sukses Itu Rahasia Orang Memiliki Rumah Mewah Itu Dia Kerja Keras Kerja Keras Usah Keras Dilenkapi Dengan Doa Kerja Keras Itu Mencapai Sukses Doa Itu Lebih Kepada Menyerahkan diri Kepada Tuhan Untuk Menggantungkan Niatnya Kepada Tuhan Untuk Mempergurus Jalannya Agar Di dalam Mencapai Suksesan Yang Tidak Melenceng Kekini Tidak Melenceng Kekanan Tidak Mengambil Jalan Pintas Yang Tidak Diregai Tuhan Demikian Semoga Sukses Wassalamualaikum Kuali 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 Terim